Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Meskipun di desa kami ini tergolong daerah yang sulit untuk mendapatkan air bersih Apalagi jika di musim kemarau Namun kami sangat bersyukur karena beberapa lahan masih sangat produktif dan dimanfaatkan untuk bercocok tanam Kondisi seperti ini mengharuskan kami untuk mencari cara agar dapat menjalankan aktivitas keseharian seperti masyarakat pada umumnya Terutama untuk mandi yaitu memanfaatkan embun pada daun ubi kayu yang rimbun untuk menjagarkan diri di pagi hari Seperti yang saya lakukan ini teman-teman Oh iya teman-teman disini biasa memanggul saya arah Seperti inilah kebiasaan saya jika musim kemarau tiba Kegiatan seperti ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kami sejak dahulu Mandi embun seperti ini menjadi alternatif dan sangatlah mengasihkan teman Hanya dengan berjalan di tengah rimbunnya pepohonan ubi sambil menggerakkan gerakan batangnya Embun pun berjatuhan ke tubuh kita Ayo kita goyangkan lagi batang ubinya Segar Segar Apa itu Kalian yang bikin kaget saja saya Ternyata itu teman-teman saya Hasrun Hadar Dan Nizar Jangan lakukan Jangan lakukan Oi Kalian ini Kalian kasih kaget saja saya tadi Kalian dari mana kau? Ternyata kau ada disini